Dengan membuat barcode kris sendiri lewat aplikasi BCA Mobile di HP, kita bisa terima transfer dari orang lain tanpa harus repot lagi memberikan nomor rekening kita pada siapapun yang akan kirim uang ke rekening BCA kita, dari dompet digital apa saja. Bisa sesama BCA, bisa dari bank lain, dan juga bisa dari e-wallet seperti dana, OVO, GoPay, dan seterusnya. Mereka cukup scan barcode kris yang kita berikan lewat HP mereka sendiri. Nah, cara membuat barcode-nya, buka menu kris. Kemudian pilih transfer. Nah ini barcode krisnya. Ini nomor dan nama kita sebagai pemilik rekening yang akan menerima kiriman uangnya. Jika ingin jumlah uangnya tertera pada barcode krisnya, kita bisa ketik jumlah nominalnya berapa. Setiap kita mengetik angkanya, barcode-nya akan berubah secara otomatis. Tapi jika nominal ini tidak dibuat juga tak masalah. Tergantung kesepakatan kita sebelumnya dengan si pengirim uangnya. Tapi perlu diingat, barcode ini hanya berlaku untuk satu kali transfer atau satu orang. Jika sudah digunakan oleh orang lain, maka barcode ini tidak akan berlaku atau bekerja lagi untuk kali berikutnya. Kita harus buat lagi dengan cara yang sama. Selanjutnya kita tinggal cetak atau share langsung barcode ini kemanapun sesuai target yang akan menggunakannya. Terima kasih telah menonton!